Karena sebuah tabung oksigen, seorang perawat dianiaya sejumlah orang yang meminta tabung oksigen milik puskesmas dibawa ke rumah. Korban mengatakan pengeroyok mengaku dari keluarga pejabat di lingkungan pemerintahan Provinsi Lampung. Video ini merekam peristiwa saat seorang perawat puskesmas dikeroyok orang terdikenal karena sebuah tabung oksigen. Peristiwa penganiayaan terjadi pada minggu dini hari di puskesmas Kedaton Bandar Lampung-Lampung membuat perawat berusia 27 tahun ini terluka di wajah. Randy pun dibawa ke rumah sakit untuk observasi. Korban mengatakan keributan berawal saat keluarga pasien COVID-19 memaksa tabung oksigen bisa dibawa pulang ke rumah, tetapi tidak diizinkan. Keluarga yang mengaku dari pejabat di lingkungan pemerintahan Provinsi Lampung itu akhirnya menganyaya Randy. Wali kota Bandar Lampung meminta polisi segera mengusut nuntas kasus ini. Kalau terjadi pemukulan gini, coba. Untung tidak terjadi apa-apa. Tapi kita dari pemerintah kota, segala sesuatunya akan melanjutkan seperti ini. Karena itu yang mengaku bahwa salah satu keluarga pejabat. Nah kita akan lihat. Nah mudah-mudahan sekali lagi ini tidak akan terjadi kepada Randy Randy yang lain. Peristiwa penganiayaan ini sangat disayangkan terjadi di tengah lonjakan kasus COVID-19 yang sedang tinggi di Bandar Lampung. Dari Bandar Lampung-Lampung, Andrea Savandi, AINews melaporkan. Dari Bandar Lampung, Andrea Savandi, AINews melaporkan.